oke mas bro kita lanjut part 2 tapi sebelum itu kita akan lihat saham syariah dan non-sariahnya yang pertama adalah SMA syariah ya terus tekim syariah juga saya juga sering sekim malahan sekim sekim guys wuih syariah wuih isat syariah juga kok nah terus bbhi enggak syariah alopeng terus yang kedua toys part 2 nih ada toys nih mainan Oh sariah harus pbrk pbrk ini non-sariah ya ini adalah a pabrik Garmen terus ML plks multipolar syariah terus mtmh mtmh ini kita bahas aja belum tahu belum ada di sini ya sariah tongkatnya Nah kita lihat yang pertama adalah saham toys guys Nah kita lihat toys nih yang pertama ada yang menarik di toy siapakah gerangan yang mempompompi toys ya Apakah besok tes mau langsung turun atau mau langsung naik nggak tahu ya kita lihat di sini kalau kita lihat di sini Apakah toh sini beda sama di sini nyatanya beda ya di sini ya yang ini ama ini kalau kita lihat ya di sini op udah open cap terlalu tinggi si toys ya dari harga 149 open di harga 161 terus naik habis itu dia turun kayaknya beda posisinya yang di sini karena ini opennya enggak terlalu tinggi tadi sempat turun juga nah kemungkinan si toys besok akan lanjut naiknya disclaimer on toys ini beresiko enggak tahu mas bro Oke kita lihat toys di sini ada yang wuih Nia mas bro niat banget nih market makernya nih ngeganja lima ribu 500.000 lot nah kita lihat Broxumnya deh enggak bisa dibohongi guys Nah kita lihat hari ini nih siapa yang nge-hk si toys YP jelas YP masih ada barang guys di sini YP nge-hk di 162 TP 163 cuman satu teh doang tp-nya di sini pd di 161 nah terus ada bq di 161 162 nah kita lihat netnya Oh pd udah keluar berarti yang masih punya cuyipi 162 terus ep di 163 terus az165 nah jadi net net buy-nya itu retailnya belum ada nah kemungkinan besok akan masih akan dinaikin untuk si toys ya kemungkinannya sampai retail itu mena tertarik buat nge-hk baru apa namanya nanti sahamnya diturunin saya tadi beli apa namanya belum masuk nih untuk ke toys ini ya belum Oh tadi saya udah ambil beli si toys ya sangkut ya Oh udah semoga naiklah sampai ke satu 165 lagi oke 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 masro tulungin saya ya jemput saya di 165 ya besoklah semoga sampai ke situ kita lagi sini untuk toys mpv-nya gimana sorry profitnya nih turun ya ternyata eko turun minus ya Nah kita lihat nanti kuater berikutnya gimana kita lihat pbv masih di bawah tapi perusahaannya minus ya gorengan lah harus berhati-hati tapi di sini masih djp 162 Oke masro sebelum kita lanjut ke videonya saya akan kasih kemumuman bahwa ke grup STS itu mau ngadain kelas lagi ya kelas swing STS 4 bagi teman-teman yang pengen ikut kelasnya Mas Bro bisa bisa langsung Jepri saya aja Nah apa sih yang diajarin di kelas kita akan bongkar gimana Fajar Deli itu screening Sam swing dan gimana cara baca indikator gimana cara baca Bro kersama ini dan gimana cara baca fundamental Mas Bro ya kita akan langsung ke sini aja di sini rumus-rumus yang saya gunakan buat saya screening hariannya gorengan ribon ini buat scalping Nah terus untuk sukyono ini buat swing nah biasanya saya dapat rekomendasi rekomendasi swing yang saya upload di YouTube itu dari sukyono ini guys nah yang mas misalnya masih sering melihat video-video saya di YouTube tentang swing-swing nah ini saya lihat dari sini terus untuk segitu 222 BSCP teman-teman masih bingung langsung Jepri saya jadi atfajar Deli telegram nanti tanya-tanya dulu tentang kelas ini sih nggak papa Oke kita lanjut ke videonya semoga besok naik ya untuk targetnya berapa ya 170 lagi lah target untuk posisi ini saya 165 tolong dinaikin sampai 70 saat 170 ya biar saya juga tpqs jangan besok langsung di air paint boncet saya saya udah sangkut ini guys 165 guys wuuh oke ya as bro itu untuk toys terus selanjutnya adalah saham dari PBRX nah ini baru Oh barang baru nih ya kita bahasnya udah belum pernah kayaknya saya bahas PBRX ya Nah jadi PBRX ini jadi topgainer ya Oh topgainer ya termasuk topgainer dalam waktu beberapa hari 123 hari Kenapa bisa seperti itu ya Nah kita akan ulik di sini guys PBRX ya kita lihat di sini fundamentalnya Nah kita bahas hamba Rupan Broder ini nggak termasuk sehari-hari dan di sini adalah perusahaan Garmen ya di sini ya Issa Garmen manufaktur spin wave knife is a sepilin Garmen pokoknya Garmen lah melek bikin baju t-shirt kaos gitu lah ya kayak kasi-kasi Seri lah nah saudaranya seri tetapi seril kan udah di Bennett di band sama IHSG kalau ini belum nah kita lihat fundamental dari PBRX kita lihat di sini ternyata yang membuat PBRX itu naik tinggi itu karena ini guys yang pertama long term debt-nya berkurang drastis kita lihat ya hutangnya itu kegebel ya tadinya 2,6 T sekarang cuma jadi 100 miliar ini kolong banyak banget lo utangnya guys ini adalah salah satu sentimen positif banget saat perusahaan itu tadinya utangnya banyak jadi sedikit Nah itu luar biasa seril ya seri-seri rejeki Isman kalau bagi orang tahun 2020 udah ada di ibu rusak pasti tahu sahamnya under value segala macam bagus tapi dia disband disuspend dua tahun nama BI kenapa karena utangnya banyak nggak mampu bayar PKPU Nah kalau ini dengan sentimen positif karena kalau biasanya kalau pabrik Garmen itu utangnya banyak tapi nyatanya ini bisa ngelunasi guys nah ini yang mungkin yang membuat tapi PBRX ini ngegas seperti itu guys terus yang kedua harganya juga masih murah 0,24 tapi sayangnya dia nggak sariah ya PBB nya masih 0,24 guys murih-merih harga harga bukunya itu 600 luar biasa ya profitnya juga ya walaupun turun tapi kan oke ya dapat sentimen lebaran jadi mungkin prinsip lebaran tahun itu gini orang-orangnya nggak makan ayam nggak apa-apa yang penting bajunya baru saham ayamnya rontok saham bajunya naik banyak nah gitu ya mungkin prinsipnya nggak makan ayam nggak apa-apa deh tahun ini deh yang penting bajunya baru nah kita disini nggak tahu ini sungguh indah banget nih fundamental dari PBRX tapi non syariah ya oke ya PBRX kita lihat Wow sebenarnya ini nggak rame cuman 2 miliar tak Wah di sini pasukan XC yang HK guys SQ ya XC JPG RYP ini ya mungkin orang-orang fundamentalis nih guys yang gak hakannya ini XC fundamental yang baca fundamental gitu ya undervalue utangnya dikit utangnya berkurang banyak saya beli HK gitu ya mungkin mungkin seperti itu ya Apakah besok mau naik sih kemungkinan ya naik ya kemungkinan tapi hati-hati jarum juga mas bro hati-hati jarum untuk PBRX ini ya TP-TP secukupnya lah ya kalau dilihat dari sini ya mungkin targetnya ke 165 lah seperti ini lah atau 170 mungkin bisa ya 170 mungkin bisakah terlalu tinggi tapi ya terlalu tinggi Oh di sini ada resist kes 165 kes resistnya di sini ya 165 166 lah targetnya semoga besok bisa ke situ atau kalau misalnya besok kita kira nggak kuat ya 23 persen ya TP sih boleh oke terus selanjutnya adalah MLPL kes multipolar ya nah multipolar ini juga mantul ya kita lihat siapa yang beli MLPL total hari ini foreging net by tapi sedikit yu ya yang beli ya guys nah yu ini beli CC YP ini retailnya enggak ada nih guys XC sedikit ya di sini ya yu CC YP ini ya beli di AVG 199 200 ya 202 ini enak nih enak enak yu di 202 CPD 202 nah kemungkinan sih rita-rita juga akan nunggu kemungkinan besar akan ke 205 nih mas bro 205 206 ya si AVG si N Oke ini menarik nih untuk MLPL besok kita lihat fundamental dari MLPL profitnya ada minus ke plus pbv-nya murah 0,6 ya equity naik fundamental is no problem untuk MLPL kita lihat di sini set Oh menarik kan lebih cantik ya Nah doji kes start doji udah turunnya dalam nih dari 260 sampai ke 190 200 berarti turun 25 persen ya sejak ke pertengahan Maret ya di akhir Maret ya satu bulan tuh turunnya 25 persen lebih MLPL ya Nah ini juga udah menarik udah doji semuanya tema 20 lagi di 220 ya 20 ya mungkin tapi targetnya besok ke 210 ajalah kalau 120 kayaknya ketinggian atau mungkin ke 205 nih 205 206 lah si XL dan N ini kesini mas bro targetnya untuk MLPL es tersebut dalam MTMH nah kita kita bahas apakah masih akan arah ya ya di sini underwriter dari MTMH itu apa kaya sih ya sebentar ya nah ini itu eh underwriter dari MTMH apa sih eh nggak ada ya apa ya underweternya ke carinya dimana sih bingung lagi apa namanya online begini kayaknya belum jualan deh way-nya ya hari ini ya masih tadi saya udah jual arah udah lah nggak papa lah aduh saya kira tuh wah ini berat nih berat apa namanya gede harganya gitu ternyata dibawa arah dan aranya sampai selesai Wah tahu gini maka jual besok tadi saya udah jual nah kita lihat di sini untuk olnya ah barang saya diambil MG hahaha ampun ampun guys tahu gini saya hold nah tapi mau gimana lagi yaudahlah apa-apa berarti saya bet tadi jualan itu yang ambil LMG ini kalian lihat ada pede tuh hahaha ini saya nih yang jualan nih ya di dalamnya ada saya gitu enggak sebanyak ini juga cuman berapa berapa biji gitu ya tapi saya kan pakai sekuritasnya pede itu Premier ya ini Premier sejualan tadi yang ambil CMG guys Wah ini masih naik lagi besok yakin aku nggak tahu tapi arah atau enggak ya tapi kalau kita lihat dari MG yang beli sebanyak ini kemungkinan besok masih arah karena auenya belum jualan kalau uenya Kai kan belum ada ya yang yang itu tuh Wir Wir ini yang udah jualan si Kai tuh Kai udah jualan banyak kan hari ini sih Wir tapi kalau MTMH belum belum MTMH guys aman ini MTMH jadi bagi teman-teman yang masih nghold MTMH aman mungkin bisa besok dijual di arah besok ya bisa dijual di arah besok emm bagi yang belum punya jangan Fumo ya takutnya MG ini ngeguyur ya ya udah lah yang nghold dari yang dapat dari IPO tunggu aja sampai kemungkinan besar besok arah lagi kemudian tetapi saya nggak tahu tadi kalau yang beli itu MG ya ternyata ya ya udahlah harusnya saya dapet untung 50% besok kenapa ZTP hari ini 25 bunda wislah nggak papa selamat bagi teman-teman masih hold MTMH semoga besok arah lagi dan cuman luper ya di grup SS nanti di di Ura ya Ura arah lagi ya kita happy-happy di grup STS MTMH walaupun saya udah nggak punya barang nggak papa saya ikut happy aja oke mungkin terjadinya memasak dari kita jangan lupa like dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya guys